Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida Nah jadi di video kali ini Aku tuh mau membuat roti arab patahir Dengan 3 macam padi Rasanya enak banget, gurih Sangat cocok banget buat camilan ya teman-teman Sarapan pagi, buat makan malam Ide jualan, buka puasa Dan lain sebagainya ya Untuk tekstur rotinya sangat lembut Empuk, gemoy ya, pokoknya mah Endol pisan, dan untuk isian Disini aku ada isian Ayam bumbu kare ya, dan juga topping pizza Dan keju ya, pokoknya Untuk cara buatnya itu gampang banget Dan bahan-bahannya sangat terjangkau ya Cukup sederhana, murah meriah Nah jadi untuk rasanya tuh enak banget Gurih, karena ada isiannya Ayam kare dengan keju Dan juga ada topping pizza dan lain sebagainya Nah jadi buat teman-teman yang mau tau mah Mari kita simak videonya Pertama Siapkan wadah besar atau baskom Seperti ini, kemudian Aku tambahkan tepung terigu Tiga gelas atau setara dengan 450 gram Protein tinggi ya teman-teman Aku gak ada campurannya Semua proteingi ya Terus ada ragi Satu setengah sendok teh Kemudian ada gula pasir Satu sendok makan Garamnya setengah sendok teh ya teman-teman Tapi aku gak ke video ini ya Udah kepotong Gak ada videonya Jadi tambahkan garam Setengah sendok teh Terus untuk susunya 330 ml Oh iya tuh teman-teman Sesuaikan ya untuk susunya ini Dengan kualitas tepungnya Bisa kurang Bisa juga lebih Jadi kurangnya itu gak banyak-banyak ya Atau lebihnya itu Jadi sesuaikan aja dengan tepung masing-masing Tuangkan secara bertahap Sambil diaduk-aduk Terus aku tambahkan juga Minyak sayur 40 ml Atau bisa diganti dengan butter Atau margarin ya Sesuai selera pokoknya Kalau mau pakai telur Juga boleh banget ya teman-teman Disini aku gak pakai telur Gak pakai butter Gak pakai mixer ya Pokoknya sama ekonomis banget ya Lalu campur adukan aja Seperti ini dengan tangan ya Jika lo merasa lengket Bisa ditaburi tepung ya Sekepurul-kepurul gitu ya Jangan banyak-banyak Kemudian uleni ya Kayak nyuci baju Seperti ini tuh Gampang pokoknya teman-teman Kalau mau pakai mixer Juga itu lebih bagus ya Pokoknya sama uleni Seperti ini ya Hingga 10 menitan gitu ya Nah lama-lama adonan akan lembut Atau kalis dengan sendirinya Seperti ini ya Nah setelah ini mah Udah ya Sekarang kita akan tutup Ini udah 10 menit Kemudian aku tutup aja Seperti ini dengan baskom Dan diamkan selama 1 jam Sekarang kita mau bikin isian Ayam karenya ya Sekarang masukkan minyak Secukupnya Panaskan kompor dulu ya Teman-teman Terus masukkan minyak Masukkan bawang merah ya Ini bawang merahnya Secukupnya aja ya Sesuai kebutuhan Lalu ditumis-tumis Tengah matang Masukkan ayam Dada ayam udah dicuci bersih Dan dipotong-potong Secukupnya juga ya Sesuai kebutuhan Teman-teman Kemudian ini Diaduk-aduk seperti ini Lalu tambahkan Bawang putihnya Cincang ya Bawang putih Cincang Secukupnya juga Kemudian akan aku tutup Di sini Masak sebentar aja ya Selanjutnya Aku tambahkan Wartel Udah diparut Wartelnya Wartelnya Udah diparut Terus Ini wortel Satu buah aja Kalau mau banyak Silahkan tambahin Ayamnya ya Sesuai kebutuhan aja Pokoknya Kemudian untuk bumbu Saya memakai Kunyit bubuk Jahe bubuk Ketumbar bubuk Cintan bubuk Dan lada hitam Pokoknya semua serba bubuk Ada kayu manis bubuk juga Sedikit-sedikit aja Terus ada Bumbu kare Karena di sini ayamnya Rasa membuka Bumbu kare ya Jadi Kasih bumbu kare Secukupnya Kemudian ada Garam juga Secukupnya ya Udah Diaduk-aduk Seperti ini Dan masak Hingga matang ya Teman-teman Dan Kasih air sedikit aja ya Teman-teman Biar tidak Kering sih Dagingnya Lalu masak ya Sebentar aja Gak lama-lama ya Kalau sudah matang Kita buka tutupnya Kemudian Kita akan Masukkan Potongan Paprika hijau ya Secukupnya juga tuh Teman-teman Terus ada Daun Paterselia Atau daun Kayak daun seledri gitu ya Kalau di Indoma ya Kalau di sini Bagdonis namanya ya Aya sedikit aja Sekeprul gitu ya Lalu sisikan ya Ini udah matang Isiannya Kita balik lagi Ke adonan tadi Ini udah satu jam Kita lihat Adonan sudah Mengembang ya Taburi tepung Sedikit aja Sekeprul Kemudian Kemudian akan Aku bagi-bagi Adonannya menjadi 12 bagian Lalu siapkan Wadah seperti ini Taburi tepung Sedikit Buat menyimpan Si roti ini ya Nah ini lalu Aku ronding dulu ya Biar gak rilis Mulu skincelong Gitu ya Teman-teman Di ronding dulu Semuanya Biar bulat-bulat Nah sudah selesai Lalu tutup Diamkan 10 menit Supaya lentur Nanti kita Buat menggilasnya gitu Atau membentuk Atau mengisinya ya Agar lentur gitu Jadi wajib Didiamkan 10 menit Oke Sudah 10 menit Siapkan loyang Lalu Si adonan yang sudah Kita diamkan tadi ini Itu digilas ya Dipipihkan gitu ya Digilas tipis Dipipihkan Untuk ketebalan Sesuai selera ya Kalau mau tebal-tebal amat Silahkan tebelin Kalau mau tipis-tipis amat Silahkan ditipiskan ya Kalau misalkan orang Arab Itu sukanya tipis-tipis gitu ya Silahkan ditipisin ya Nah ini sudah selesai Kita tata di loyang Nah ini untuk yang lain Aku mau tak kasih Daging ayam kare tadi ya Ayam kare yang sudah Kita masak tadi Lalu letakkan seperti ini Di atasnya Secukupnya aja ya Sesuai kebutuhan Jangan terlalu banyak-banyak Ataupun sedikit ya Secukupnya aja Lalu ini ada Keju mozzarella ya Kita tambahkan dengan Keju mozzarella Sama daging kare ini ya Ini tambah endul Tambah gurih Wallah tambah gurih Teman-teman wajib coba Pokoknya ya Nah kalau sudah selesai Lalu dibungkus Dibuntel Seperti ini ya Dibuntel-buntel Ditutup yang rapih ya Supaya tidak merojol Nanti ya Pas di ovennya Semuanya kita akan Bungkus rapih ya Atau dibuntel-buntel Yang rapih ya teman-teman Lalu tata di loyang Yang sudah aku olesi Minyak sebelumnya Nah seperti ini ya Nah setelah ini Diamkan ya Hingga 40 menitan ya Gitu teman-teman Tutup dulu Biar gak kering Sekarang balik lagi Ke pizza yang sudah kita Pipihkan tadi Ini pizza Mau tak kasih toppingnya ya Yang tiga Mau tak kasih topping pizza Yang tiganya Mau tak kasih keju saja ya Keju Majerela Bukan majerela Keju kaskafal ya Yang tiganya Oh ya untuk olesan Aku pakai kuning telur Dan susu ya Seperti ini Dioles-oles diatasnya ya Kalau sudah Kasih Saus pizzanya Diatasnya Lalu ada topping yang lainnya Kayak keju mozzarella Kayak paprika Tomat Bawang bombay Zaitun Dan lain sebagainya Kalau mau pakai daging Juga boleh Atau sosis ya Nah lanjut ini Yang rasa keju Kaskafalnya Udah keju aja Sendirian seperti ini Dan ada habat soda Sedikit ya Kemudian jangan lupa Ditutup ya Biar tidak kering Dan diamkan selama Kurang lebih 30 menit Untuk pizzanya 30 menit aja ya Atau 20 Jangan lama-lama Nah kalau sudah Mengembang Akan saya panggang Dengan susu 180 Api bawah dulu ya Nanti Kalau sudah matang Yang bawah Nanti bagian atas Nah untuk yang Sipat air Yang isi ayam kare Sudah mengembang Sudah 40 menit Lalu mple-mple dulu Seperti ini ya teman-teman Maaf di mple-mple itu Apa namanya Ditekan-tekan gitu ya Lalu akan kasih Akan saya kasih Olesan Yang tadi ya Kuning telur Dan susu cair ya Nah seperti ini ya Nah setelah ini Akan aku kasih topping Di luarnya Dengan keju tadi Kaskavalia Atau kaskawan Atau keju Lubnan Untuk menakis Ini gurih banget Teman-teman Wallah gurih banget Lalu ada Daun paterselia Atau bagdones Nah sekarang Kita panggang Nah si pizza Patah air pizza Sudah matang Masukkan si patah air Ayam karenya Sambil menunggu Ayam karenya Matang Ini si pizza Ditutup dulu ya Biar gak kering Karena belum matang Si patah air Ayam karenya Nah ini mau tak Kita copot-copot dulu ya Kita lepas Si pizza ini Atau patah air pizzanya Dan kita tata Atau kita susun Di piring Atau di loyang Bukan loyang Maaf Di nampan ya Karena sebentar lagi Kita akan makan Sebenarnya ini aku Buat hidangan ini Buat buka puasa ya Teman-teman Kemarin tuh Bulan sawal Pas puasa sawal Ya cuman Belum sempet ke edit ya Nah akhirnya Si patah air Ayam kare Sudah matang Kita susun juga Dipiring ya Seperti ini Wanginya Masya Allah Menyebar ke sana Kemari ya teman-teman Nah inilah Patah air Ayam karenya Sudah matang Dan juga pizzanya Atau patah air pizza Sudah matang Semua ya Ini saatnya Kita hidangkan Dan kita akan Santap Bersama surba Bersama kurma Ada salat Ya karena ini buat Buka puasa Sebenarnya ya Teman-teman Seperti yang teman-teman Lihat ya Patah airnya Sangat empuk Lembut Lentur Kenyal Gemoy Ah pokoknya Masa daya Nakabewenya Teman-teman Endul Pokoknya Masa wajib dicoba ya Karena rasanya enak Bahannya terjangkau Ya cukup sederhana Dan murah Meriah Nah ini untuk patah air Ayam karenya Seperti ini Dalamnya Gemoy banget Dan wangi Juga gurih Ini rasanya Teman-teman Wallahi benar-benar Gurih dan wangi Karena si ayam karenya itu Pake bumbu karekan Dan aku Campurkan Dengan keju Mejurella Jadi tambah Gurih luar biasa Teman-teman Wajib dicoba ya Nah ini Seperti ini ya Penampakannya Untuk patah air Ayam karenya Cocok banget juga Mungkin untuk ide jualan ya Mungkin ya Teman-teman Nah jadi ini Keseruan kita Untuk buka puasa ya Sama anak aku Jadi Pas Waktu itu Aku bikin Tapi belum sempet Kuedit Ini buat buka puasa Jadi buka puasanya Sederhana Cuman putah air doang Sambusa Kurma Ada salat Ada Apalagi surbah ya Tapi surbahnya nanti Setelah salat ya Dan ada puding Udah segitu aja Ya tadi nama yang Kolek sampel Ya teman-teman Kolek caw Tapi anak-anak Semua disini Gak suka Ya terpaksa Yang ada aja ya Disyukur Oke segitu aja ya Teman-teman Jangan lupa Kalau kalian suka Di video ini Silahkan di like Komen juga subrek Dan share juga Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini